Sebuah motor terbakar usai mengisi bensin di sebuah SPBU di Sika, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya membakar motor, kobaran api sempat juga membakar beberapa bagian pompa bahan bakar. Inilah kebakaran yang terjadi di area SPBU Waipare Sika NTT yang direkam oleh seorang warga. Nampak saat kebakaran terjadi, petugas SPBU mencoba memadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Warga yang sebelumnya antri mengisi bahan bakar menjadi panik dan berupaya mengeluarkan kendaraan dari area SPBU itu. Menurut saksi, penyebab kebakaran dari percikan busi sebuah motor yang usai mengisi bahan bakar. Api kemudian dengan cepat menyambar bensin yang tumpah dari tangki motor yang ditinggal pemiliknya tersebut. Beruntung petugas SPBU berhasil memadamkan api yang nyaris menyambar pompa bahan bakar. Rasa panas dari bawah, dari bawah kaki itu. Rasa panas, saya menjari semangat, iya om itu tolong semprot. Keluar api, iya om itu tolong semprot tapi mungkin pengaruh berapa panik. Jadi kopo gak apa semangat, soalnya dengan yang kecil ini. Oh begitu. Apalepolres Sika masih menyelidiki peristiwa kebakaran ini, motor yang ludes terbakar diamankan untuk dijadikan barang bukti. Dari Maomere, NTT Joninura, Ainews melaporkan.